Bukit Barisan Ran Bahkan 30 pelari nasional juga ikut memeriahkan acara tersebut Yang salah satu diantaranya merupakan perai medali emas Sea Games 2019 di Filipina Agus Prayogo Lomba lari maraton 5K dan 10K tersebut dilepas langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Majenteni MS Fadilah didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Trisanti MS Fadilah Dan juga Wakapol Dasu, Kadis Porasumut dan PLT Wali Kota Medan Majenteni MS Fadilah mengatakan lomba ini bukan hanya sebatas hiburan saja Namun juga untuk mencapai prestasi Selain itu lomba ini juga merupakan upaya Kodam 1 Bukit Barisan menyehatkan masyarakat Dan mengolahragakan masyarakat kota-kota Dan kita harapkan ini adalah tidak sekedar senang-senang Tapi juga ada kegiatan mencapai prestasinya Terbukti kita mengundang ada berapa yang datang dari pelari nasional Pelari nasional ada 30-an 30-an yang ikut, Sea Games ikut, ada Agus Prayogo Ada pelari kebanggaan sumut si Pratu Welman yang dari Batalion 121 Kemudian masyarakatnya sekitar 5 ribuan tadi 5 ribu lebih Dan itu ini juga menjadi bagian dari Menyehatkan masyarakat dan mengolahragakan masyarakat Di Kota Medan, di Sumatera Utara, dan seterusnya Setelah beberapa saat kemudian Juara-juara dari masing-masing nomor pun mulai memasuki garis klinis Juara satu dari nomor 5 ribu meter Yakni Reskian Mas Siregar Yang merupakan pelajar dari Kota Medan Dan di nomor 10 ribu meter Yakni dimenangkan oleh Agus Prayogo Praing Mendali Emas si James 2019 Sementara itu hadiah utama berupa uang pembinaan Masing-masing 20 juta rupiah untuk kelas nasional Dan 15 juta rupiah untuk kelas umum dan TNI Serta 5 juta rupiah untuk kelas pelajar Piagam serta hadiah diserahkan langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Salamu Nasution, Sumut TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.